Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nudhiyah Nisirala Saya Intanolaini Putri Saya Asma Karadimah Siani Di sini kami akan mempersentasikan tentang Sistem Koordinasi Manusia Mapel Biologi Bimbingan dari Ibu Masita Kami dari kelas 11 TBS SMA Najatutulab Tuliskan dan diselesaikan macam-macam neuron dan fungsi Tuliskan dari tuliskan mekanisme pengantar Amidik impuls melalui senarang dan mekanisme pengantar Melalui senaksis pengawasan gambar dan studi oleh teatur Jadi impuls syarab adalah rangtangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut syarab Gambar impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau aroma Serta benda yang menarik perhentian dan sebagai rasa asin, manis, dan pahit Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya Gerakan-gerakan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Yang pertama gerak sadar dan yang kedua gerak refleks Bentar kita akan praktekkan di video selanjutnya Jadi di dalam gerak, di dalam maklobiologi Gerakan tersebut termasuk gerak refleks Karena gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari Penjalanan impuls pada gerak refleks Berlangsung cepat melewati jalur pendek dan tidak melalui otak Tetapi melalui sum-sum tulang belakang Contohnya, rangkatnya kakit saat menginjak paku menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata Dan gerakan tangan saat memegang benda panas Jadi gerak tersebut yang dinamakan gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari Contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar Seperti berikut yang dicontohkan oleh Intan dan Diba Atau mengambil pensil saat ingin menulis Penjalanan impuls pada gerak sadar relatif lama Melewati jalur panjang melalui otak Jadi cukup sekian presentasi dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!